Jawa Barat menyumbangkan 4 update bagi tim pelatihan nasional Indonesia untuk cabang olahraga nang di SIGIM 2017 Mereka adalah Triadi Fauji Siddiq, M. Fadlan, Riki Anggawijaya, dan Raina Saumigrahana Pada PON ke-19 2016, total 20 emas, 8 perak, dan 6 perunggu disumbangkan oleh keempat peranang tersebut bagi PON Tingin Jabat 8 emas, 1 perak, dan 1 perunggu diraih oleh Triadi kemudian 5 emas serta 4 perak disumbangkan oleh Riki 5 emas dan 1 perunggu oleh padlan serta 2 emas dan 4 perunggu dari Raina Saumigrahana Kendati berjajah di PON ke-19 2016 pelatihan renang Jawa Barat Nizaruddin yang juga menjabat sebagai pelatih pelatnas menilai peluang keempat atis jabat tersebut untuk meraih medali di Ajang SIGIM nanti cukup berat tanpa mengecilkan kemampuan mereka namun pesaing para peranang asal jabat ini pun cukup bagus terutama Triadi yang akan bersaing dengan peranang Singapura Yosef Skuling yang menjadi bintang di Olimpiade Rio de Janeiro 2016 semuanya punya potensi ya punya potensi ya sekarang mentok-mentoknya kayak Riaji mendapat lawan yang cukup berat yaitu Skuling si Riki lawan ini orang dari Singapura juga kuas trijuan kemudian Padlan itu saingannya dari Vietnam itu Padlan sama Riki sementara itu nomor 2 gitu nomor 2 yang saya berikas Raina sih sementara nomor 3 Aji juga sama nomor 2 ya tapi Aji difokuskan mudah-mudahan lah Aji ini dilatih dengan pelatih olimpik sekarang Grand, namanya Grand dari Australia ya difokuskan betul-betul nomor 50 bebas, berharapan yang dulu pelatihnya itu yang memang pelatihnya nama pelatih olimpik tapi kansnya masih tetap ada Pada ajang SEA Games 2017 sebagai tuan rumah tim renang menargetkan meraih 4 medali emas sebelumnya di SEA Games ke-28 tahun 2015 di Singapura Indonesia hanya meraih 1 medali emas di cabang olahraga renang melalui perenang Indra Gunawan yang turun di nomor 50 meter gaya dada putra Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!